Assalamualaikum semuanya Ex Kadif Propam Polri Ferndi Sambu FS Yang tersangkut dengan kasus pembunuhan ajudannya Brigadir Nofrian Shah Joshua Huta Barat Diketahui punya karir yang melesat sangat tajam Di visi Propam ini, motonya itu garda terdepan penjaga citra Polri Dan benteng terakhir pencari keadilan FS tercatat sebagai Jenderal Bintang II Irjen Polisi Termuda di Polri Dalam usia 47 tahun Nggak terima uang, saya sikatkan saya Saya tidak kenal itu dan sekarang kita bertugas di situ FS yang dikenal garang semasa menjadi perwira tinggi polisi Ternyata punya sisi bersahaja Sahal masih bertugas di daerah Sejumlah rekaman video menunjukkan image sosok FS yang humble Atau rendah hati Setidaknya dari cara ia bicara Sahal masih menjabat sebagai Kapolres Purbalinga pada 2012 hingga 2013 Dan Kapolres Brebes pada 2013 hingga 2015 Polisi ini terakhir Sudah enam orang yang Iya kan? Betul? Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena kalau anak-anak kita bisa diriakan Kalau dia kemudian milik asesuatu atau menang Awas! Kamu jangan lakukan Kalau tidak kita ke polisi Kenapa tidak kita kecamat? Kenapa saya bisa diri Kenapa itu berat?" Usai menjadi Kapolres Brebes pada 2015 FS kemudian kembali ke Jakarta Tepatnya ke Polda Metro Jaya Untuk menempati jabatan Wadi Rescrimo Setahun kemudian ia ditarik ke Mabes Polri untuk menjabat sebagai Kasubit 4 di Tipidum para skrim ke Polisian Republik Indonesia